kemudian itu ya rujian sirik seperti itu ada yang mengenai Quran ya di masjid kemudian apa lagi ya oh jin saksikan pada jinn jinn jin itu kemudian manusia yang tidak berjikir pada Allah yang jikir yang dimaksudnya adalah tiga sama Allah siapa yang tidak jikir pada Allah maka kami akan jadikan teman setan tuh dengarin teman setan dia lah yang menyatakan hidupnya makanya antur sekalian antur sekalian ada juga kalau kita dalam perjalanan di rumah jika ini masuk bukan hanya kemudian masuk kemudian masuk kemudian masuk kemudian masuk kemudian masuk kemudian ibu-ibu kalau masuk kemudian kalau masuk kemudian masuk kemudian kalau masuk kemudian kalau masuk kemudian ngedem kalau tidak jangan lupa pasang-pasang di WC itu tempat sektor makanya Rasulullah SAW mengarah kita buat air di tempat-tempat berubah karena sektornya tinggal kita malah harus siasa ini lama akhirnya jatuh di tempat-tempat gini dan lama-lama sesuai hajat terus selalu 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 minus selalu begitu juga yang lain mau tidur pastikan mau tidur kemudian tadi kalau rumah ini aku lebih keren dan kubus kemudian ya kalau dia tidak ada hajat baik keluar dua lubang langsung lihat pusat pipi kemudian di duduk keluarnya pakai kaki kanan gopro tidur kasur alhamdulillah yang saya kemudian lapan hari kelas apalah anas kemudian akhir berolong aku mumpah ya Allah tidak suami tidak jadi kuah ya ya Allah terserah terserah doa apa ya Allah semua anak saya yang diri santai terus dengan carihan baik apa ya Allah semuanya berlaku ya Allah padol padol ada kan gak gak dikitab ya dua dikatakan bahkan tutup ganteng aja diminta diminta pasal kapal yang kayak ngalas kita ngaminta ngalas dhukun ya Allah yang dicombol lagi naik pada papau gitu tidur ya habis tidur jangan tunggu jangan jangan itu tidur selam ya cari gimana caranya dua hal pertama ini kibla ini kibla kepalanya di sana kanan begini mirip lambungnya kanan dibawah yang kedua kelentang kelentang kepalanya begini kelentang kakinya di sini begini tangannya boleh begini boleh enggak meskipun nanti waktu begini bebas bebas ya bebas kemudian bangun jam 2 malam jam 3 malam solat tahajud kayak saya ini enggak pernah ya solat tahajud bangun ya berdengar sama Allah yang belum menjodong siapa melu tidak tidak masalah bukan belum punya pohon ya Allah hamba berumur itu setahun ya Allah hamba khawatir fitn ya Allah sedangkan hasrat seksual saya tinggi ya Allah ngadu ngadu kenapa itu Allah apapun untuk orang itu ngadu ya aku gini enggak 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 jadi tabung sama orang ya Allah ini ngomong 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 supaya ada rezeki bangun malam lagi jangan ya Allah ingin bicara lagi bangun tidur tahajud solat subuh kemudian jikir pecah orang ini di rumah saya nyaman karena enggak jalan kalau suami mungkin bisa dinaun subuh ya subuh nanti ibu yakin wajah ibu ini akan berseri ya kalau wajah ibu kelek suami akan sayang perkara jerit atau dajik tempat tua akan suami sayang iya gak sih iya setuju alhamdulillah bati mas tak cacut cacut banyak cerai itu artis iya kan mending banyak gilas suami sayang dia akan sayang saya sama istri saya ini didikan jadi ibu berurut cinta tidak dohin tapi kok lama sayang lama cinta gitu namanya mamada mahromah esakinah mahromah seperti itu jadi bukan hanya ramban habis-habisan kemudian takwanya gak ada ya takwanya gak ada seperti itu bapak juga begitu harus saya kasih cincang nah kemarin yang wapak dulu tadi tadi disini ya kalau saya lagi baik macam-macam jin aljin salah satu atnam jin itu ada tiga orang-orang sinfulahum adlihatun yajiruna minhawa bagian yang pertama yaitu jinnya yang suka terang yang kedua berupa teragengking atau ular ya yang ketiga yang kemudian yang sering jin yang sering berpindah-pindah saya kasih yang suka terbang yang susah berat kayak kisahnya Neku Suleyman eh Neku Suleyman saya mau membindahkan istanah Tata Balas itu sebentar mata berbantu main sekolah atau enggak saya tanya main sekolah benar dibindahin ah hikm ah kreasi dalam dibindahin itu ditutup apa namanya cekar ayam terkampas itu akar-akar kebawah begitu dibindahin ini jenit-jenit yang jadi gini para ulama akan ini jenit yang akan mati jenit-jen yang akan mati yang gak binasa ini jenit-jenit yang akan mati yang pernah menaruh ya apa yang terjaga soalnya ini yang yang terlalu yang dikatakan halia ya yang 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 kedua yang kedua karjimking dan ular ya dikisahkan dulu itu mereka iblis maksud istri mereka kalau masuk tak bisa kalau masuk tak bisa maka iblis itu masuk ke carinya ini hadis iblis itu masuk ke dalam lainnya ular mulai saat itu ular dihantan ketemu dimana dibunuh ketemu dimana dibunuh kecuali lagi di rumah ketika syait al-satul di sholat kemudian 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 melihat ada pular di di langit-langit genteng di di rumah di apa ini kayak gini ya yang di rumah mau dibunuh sama sahabatnya saya rupi kemudian lalu saya kemudian tahan saya gak tahu ini saya tahu kemudian begitu ya kemudian ceritain tau gak antum rumah yang mana tahu dulu itu ada seorang pengantin baru suaminya putih berperan di rumah dalam pelanang dalam bedanya suaminya kita izin oh izin kemudian penganggian hidup saya oh baik selamat kemudian pulang dipulang pasal kemudian ada kemudian 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 bikin dibaca suaminya kata isinya tahan tumpah mundur kau lihat ada apa yang dibalik pas dibalik dia tombak kepala nya itu gelap tadi tanggungkannya sampai ke rumah sampai ke rumah gue mati dia juga mati dalam hati tidak tahu mana gue yang mati tapi bagaimana cara kita usir saya berikan kamu akan keluar keluar atau Allah satu hal kalau dia melanoas keluar di jil kalau di jil dan aja sebagian ulama akan beri tanggung di hati sebagian ulama akan bunuh yang pertama hati itu berlaku di pandinah karena Rasulullah pernah sahabat bersama sahabat kemudian berkadang tidur jadi di rumah itu Rasulullah minas sahabat Nabi sahabat mencari-cari khawatir lalu dia bilang subuh Rasulullah dia datang dia Rasulullah aku khawatir ini malah yang sangat buruk berjalan dengan engkau kenapa dia langkau apa yang jadi wahai gelangan Rasulullah begini ada seorang sedang nyaji datang kepadaku lalu dia mereka minta cekajatan lalu diajak diling diling akhirnya diajak diling sapa-sapa itu ini berkata perhatiannya ini nah mereka minta Pak Allah mengatakan apa yang Nabi Muhammad makanlah sesuatu yang jatuh atau sisa dari makanan manusia yang didilangnya diberseberi dengan pecah bismillah kemudian makanlah makanan menurutkan hewan dalil bahwasannya tempat nampang merupakan tempatnya gym kata bingung masak soto sisa buah itu dimakan dalil kemudian juga dalil dilebar-lebar kemudian saya saya tak dengan Allah seseorang nah itulah di jatuh Rasulullah seseorang masuk hari tadi Allah mengatakan itu tidak dibunuh karena khawatir di rumah Madinah di Madinah di Madinah ular yang masuk ke rumah warga di Madinah adalah ular jit yang kemarin Rasulullah keislamin atau hasil dakwahnya jin yang manusus islam saya kuatnya dia bunuh saudaranya itu berdua bulan yang bunuh aja berdua hubungan yang bunuh 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 tingkat kehatian kita jemaah sekalian kalau pulau pulau jina kalau pulau pulau itu jin ya tapi kalau pulau ini harus panggil air bin hidup ini bunuh bunuh ya ada lagi masih dari para kutia saya gak tahu saya gak merekomendasikan jangan dibunuh sampai kukul darah tapi angkat direbus aja karena kukul darah dia kuatir akan mutup darah saya sih gak tahu kalau menanggap halaman juga tapi gini kalau semua ular di rumah di rumah ular itu jinak ya gak ganggu makanya itu jin lebih kita buang aja jangan mati pindah aja ke rumah yang pas belah ini gue menjelaskan ya seperti itu ya kemudian kemudian jin yang binah binah saya punya maskin umurnya 34 tahun belum menikah tiga nyata ada gini yang sesama dia di umur belum berjual dia putus cinta ya dia putus cinta dia apa iya putus cinta di jalan-jalan kurel kemarinan stasiun dia jalan itu dalam keadaan yang sangat depresi ya antara mahu diri atau mahu diri ya sebelum itu dia duduk akhirnya dia urungan yang untuk apa untuk berdiri dia pulang namun ternyata udah-udah ada jin yang mengikutinya kemudian alhamdulillah dia catatara 5 dan 5 ya ibunya sangat miskin ya keluarganya gua biasa saya juga berbukannya dulu nah saya rugi ya ngobrol kenapa ini kamu di mana saya masuk kenapa karena hal ini kasihan enggak ada yang jagain belom kejauhan berjaga enggak dia saya kasihan sama dia yaudah kamu masuk kembali apa dugul masuk kembali dugul terus kemudian kamu tinggal di mana enggak saya berlambar lantun baik siapa nama kamu eh siapa nama eh dia nama nama baik kalau begitu kamu saya masuk ke islam oh enggak islam islam itu apa baik islam itu adalah agama yang ditentukan oleh semua nabi dari adal sarih mahmad itu islam agamanya terus ya saya bilang gitu baik dia masuk islam akhirnya dia saya ganti namanya menjadi muhammad atau mustah saya lupa atau ibrahim laki-laki saya lupa kemudian dia masuk setelah dia masuk asis islam dan bina nama dia keluar istrinya mudah pas keluar gue pulang lebih pisa kan dia bangun dia pelan-pelan mau pulang mau pulang mau pulang iya masuk lagi kamu tolong ya saya bukan kamu pindah kemana ke tempat ke bina rumah oh iya ya iya udah kamu tinggal aja di Mokah di Saudi kamu tinggal di sana ada jin-jin mufin nanti bujir ini oh ada udah kamu ke kejah aja ke musjid eh jin-jin jangan lupa ajak kita orang ke Mokah yang ada yang bergabung islam ya baik kamu panggung apa panggung 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 assalamualaikum assalamualaikum udah kan selesai kan ya gak usah gak usah gak usah carin aja gak usah akhirnya saya pulang buat ah sampai selamu ya selesai kemudian bapak bapak punya pasien di buku puluh hamil hamil tapi gak ada yang lakim gak ada yang gini adik saya yang cewek itu tidur disuruh wawah saya untuk menemani pasien nah terus yang paling seperti kayak orang orang bumbungan badan kemudian ternyata anak ini sering nonton kerenpong malah kerenpong dia ngangkang dia begini nih ada jim hmm masuk gulat jangan depresi jangan pengaklomo pikiran depan kalau sampai tubuh bahwa udah dingin itu secara depresi enggak takut sama kerjaan saham takut kalau sampai tubuh bantai ini ciri-cirinya sudah mau dihajar ya cikir waman beras siapa yang ngalai dari berfikir pada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita gak jiki hati kita malah kiri udah setan akan nombor kita ya adil tukar ke dia adil nasuk ke dia ini ada di bawah rumah sakit enggak ada tetap ada empat enggak ngocor ngocor lagi enggak begitu lagi enggak ngocor lagi enggak begitu lagi kayak saya kenali sekarang orangnya pulang ya 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 sudah pulang itu ya jangan pelanah ronggo tinggir sama Allah benar kalau marah ya kalau marah tahan ibu karena ibu ibu gak panggir yang oleh hati perasaan kalau kalau yang mau pikir pakai akal suami malas nyesel kalau lagi sama dulu aja tinggal tinggal sampai ikan poji kan ikan poji itu masih itu 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 ya ditahan latar latar ada ekskusi ada gerakan tubuh hudu ya jangan tombak kalau masih begitu aja tombak tombak ekskusinya ada bedah jangan segitu lagi kalau nonton ya sering lewatin tempat-tempat saya sering tunggu kejari biasanya kalau pulang kalau pulang manusia itu waduh cinggu kali lho ya sekali dua kali kalau saya lanteng kena kena meskipun saya begini ada eksekusinya bisa jangan itu lagi jangan terus begitu saya omat jangan komat pesan wajib masih gitu aja sampai minum itu gitu apa kejuannya ya coba ngaca dulu untuk apa kejuannya jangan-jangan ada wak petang baru yang guanteng badannya mau ngaca dulu apa kita ini siapa kita kita untuk nanti kepada suami kalau kalau nanti 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 dimitakan untuk putih baku suami maka akan pimpinakan kalian untuk taatkan suaminya taatkan suaminya untuk apa cipak akhidat dan suami kita kita misalkan kita misalkan suami saja ibu paham gak sih ibu ya mau suaminya mau main nanti mau dia mau dia ini kita kita bangga kalau nanti tidak masukkan kita nongsi dosa yang tanggung sama Allah yang penting kewajiban ini selesai sesuai yang ada pening kepala kita enjoy ayo masing-masing semuanya enjoy lepasin pemikirannya mustab duduk sama orang-orang oke bisa gak bisa gak enjoy jangan 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 segera tapi dia bisa berodak pak mau ngapain pokoknya masing-masing ada 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 nanti dan kita ya Allah saya saya berada saya begini bersukur saya ikut sama orang berada di suami orang saja saya untuk dia ya Allah bertanggung jawab kalau saya itu semuanya wah ikan tanasa buah lagi balik jangan sombong buah jangan sombong lagi balik buah yang melalihkan kalian siapa? nih pikiran gak begitu mau kosak itu pikiran pikiran kata ayah saya yang biasa dapat makan itu kosak laku apa lapor kalau lapor enak iya kan pikiran pikiran jadi injur kalau kita jangan lagi komper makan lagi donat makan ini hal dia teori karena tidak kebutuhan tapi kalau kita lapor apa kita sedang seperti itu pikiran lagi ketika kita lapor kita mau terima ya kalau begitu ketika kita lapor kalau kita masih mau terima dengan lagi itu ya tidak harus pikiran hanya pikiran hanya kalau ya ya apa kan jin manan minum ya katolah sallallahu sallam ya ya kalau kalian makan dan minum maka-makan minum pakai tangan susu-susu setan maka minum pakai tangan kiri yuk amin biasa masing-masing minum pakai tangan tapi masih ada yang ahwat-ahwat pakai tangan kiri ya ya berarti menyebabkan jinn setan ikut makan dan ikut minum tapi Rasulullah dalam halis tadi yang di apa yang di yang dimana yang di pada pasir jinn menatakan bahwasannya ada dua jinn ada dua hadis ada dua hadis yang pertama jinn sejarah tim makanannya adalah makanan yang juga di bagian misalnya ya seperti kayak ada orang-orang yang memiliki Islam memberikan kesakian itu dimana jinn juga jinn tak kapil dua hadis ini tidak berbentangan dua hadis ini tidak berbentangan akan tetapi tujuannya yang satu semua teman bilang untuk jinn sendiri ada jinn kapil orangnya jinn kapil dan berbentangan sama kebas jinn juga punya agama dan berbentangan sama kuda dan berbentangan saya kenal berbentangan berbentangan selama-alaikum walaikumsalam tapi ngomong matah juga dia orang-orang perlengkir bingung juga dari situ ya terus kamu tidak akan dapat mengalahkan saya kalau sekarang boleh kalau kamu baik kamu lebih berbentangan saja Tidak jadi seperti itu Tidak jadi seperti itu Begitu Begitu Orang jenis Tidak jadi Ambil sekaligus semua Tua akhirnya Jadi tidak punya agama Agama itu semua Agamanya Tidak boleh makan Agamanya jadi mudah-mudahan Tunggu-tunggu Tidak sama Ada seluruh Ada seluruh Tidak sama Jina Tidak ada Tidak ada Tidak sama Tidak sama Setan Setan yang lalu benar Bagaimana Inasata dan mengubah dirinya dengan sesuatu inget gak hadis yang Albu Khareloh menganggap jin ada jin ketika Albu Khareloh mengumpulkan jahat-jahat kemudian jin masuk mencuri demi Allah kata Albu Khareloh saya akan menakurkan Albu Khareloh jangan kasihan, saya lupa ada banyak rumah ya, kasihan, kasihan ya, Rasulullah setelah ada jin, ada orang yang mencuri itu yaudah, apa yang dilakukan? aku lepaskan yaudah sekali lagi, beri lagi demi Allah yaudah, muncul ya di Allah, saya akan menakurkan Albu Khareloh sampai di hari begitu kata Albu Khareloh eh, kata Albu Khareloh pasal aku akan saya di hari ya kamu kalau kamu mau baca ayat musik bumbung-bumbung kata Allah, kamu menentakannya sama ayat ini yaudah, kata Albu Khareloh itu adalah setor yang bercakap benar ya bukan itu bukan dalil hukumnya kalau hukumnya kan itu Albu Khareloh kamu mau bukuin apa? hati-hukumnya kan piti kan bakisinya kan piti itu tiga hari tuh berarti boleh berhubungan kan piti sebelum akhir-akhirnya tiga hari bilang kan terlalu lama ya kalau jalan itu tiga hari itu belum lagi ya buku boleh itu untuk berlaku ambil ya kemudian ini lagi ya tadi dikatakan bahwasannya saya tadi bisa berubah ya kalau ada jin di tubuh manusia kuat aku kuat lidi itu adalah jin yang berubah di tubuh manusia apa jin yang berubah di tubuh manusia dikatakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahwasannya ada berubah itu jin bagaimana kan jin bisa berubah aku jangan berpikir secara secara dalam masalah ini ya ketika jin itu berubah jadi seseorang ya jangan berpikir bahwasannya Allah mengingatkan dua orang enggak tapi memang materi materi penciptaan jin itu bisa berubah seperti itu ya satu pendapat 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 yang kedua bahwasannya jin punya sebuah sihir jin punya sebuah sihir yang menihir jin-jin lain yang merubah sebuah pendangnya ini tidak berulama tidak berulama apakah jin dan setan punya sebuah sihir ya apakah jin dan setan punya sebuah sihir punya ya ya punya meskipun jin dari api bukan berarti dia dan panas juga ya cuma karena dia panas kalau saya sering ngomong kia jin itu langsung langsung kapalnya panas dia aja gitu jin itu dicukakan dari nur dari dari nar api kemudian dia benar-benar sama kayak kita kita cekal dari mana apakah antun dari mana lah antun dari mana terima sama kayak jin jin dari api ada makin penikahannya enggak ya bagaimana Allah yang tahu seperti itu Rasulullah ya sholat Allah kemudian ada jin datang ditakep kemudian keluar lidahnya sampai kekenakan Rasulullah dan aku matakan dinginnya adiur nah itu namanya terasa perubahan 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 ciri-ciri orang yang menggunakan gangguan jin sering marah-marah siapa silahkan sering marah-marah kalau marah-marah kalau marah-marah tapi sampai kuah bidatang ya mon bah lo gitu ya an lo enggak begitu marah-marah enggak segala sesuatu yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu jin ada saya tanya marah enggak apa-apa saya mengatakan anak saya enggak 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 ada seorang dokter, ketika dia pakai baju dokternya, langsung muak, dia buka bajunya, seger lagi siapa yang tidur? mau di kantor semuanya? coba cek lemah ini, lemah ini cek, karena rukas peninggalan karyawan yang dulu kalau tidak ada, dia setiap angku duduk atau istimewa, dengan MP3 kan? kalau di punggung, MP3, Rukiah, kembali, enak, 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 ya kemudian, dia susah tidur, sampai jam 2, jam 3, jauh tidur kemudian, sepunya ke-12an, ya bangun kantor, jam 10 dulu, baru bertahun, ya yang kedua, tidur dulu, enggak bergairah siapa? enggak begitu, biar saja belum nikah tuh biar saja belum nikah, dulu, belum malah, ngomong, dulu karena nggak ada gairah. karena gairah itu kita saja membutuhkan ibu, ibu, bangun, bangun, bangun aku tuh cantik, iya, aku bilang iya, tapi kalau ada pasangan yang aku mati enggak bergairah itu ases bawa orang apa-apa, begini, ya enggak ada seperti begitu, enggak dapat kita mau beli ayam oran, begini, enggak ada, enggak dapat ah, saya mau masaknya enak, begitu bisa nah, dapet tuh yang nikah, nikah makanya, sampai nikah Nanti saya jaduhin ya Bicara maaf Banyak Dari mana Kemudian Yang ketiga adalah Sering Bermaksa seksualnya tinggi Seksualnya tinggi baik yang bernikah Yang belum nikah Yang belum kuliah Sekaligus penyakit ramahnya belum hilang Selain nonton kena porno Selain melihat pantat Kenapa Pokoknya gini Maksiatnya itu pernah hilang Padahal berkumpul Terdua Masih Kalau berkumpul SMP Saya udah melakukan Terus sekarang masih Dizitu Ya Nggak hilang-hilang Bulungnya Nilangin Ya silah Ayo kita Ya akasih Yang berusaha Apa yang dibuat Cuma Hanya pada wajar Bantu Dengan selat Suafi Sebenarnya Dipulangkan Bunga yang Bapak itu masih dilihat Kalau bukanlah itu Apa ayat itu Ya Kalau Mualah 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 Amin Amin Tidak maaf Tidak maaf lagi Ya Kemudian Kita Yang ketiganya yang betul adalah Depresi Ngawurma Minder Takut Siapa? Malu lebih jauh takut Ya antum saya santung Tidak Bukan mau ngurungin seorang Kan itu benar kan Sekolah itu Saya akan lupa Saya akan lupa Antum Eh Mas dulu Pernah bekerja itu enggak Ya Benarkah satu Tidak benarkah Tidak benarkah Yang kedua Mas dari mana Dari mana Oke Oke Saya akan terbak Saya akan terbak Wajah-wajahnya yang Dulunya pernah Punya ilmu Apa Bapak ya Bapak apa Antum Tempran yang emosional Seperti itu Menurut Tidak juga Tidak Tidak Halu Bawasanya Muka Tabiat Tidak itu akan menunjukkan pilihan keujudinnya ya Allah mengalami ceritakan dengan dengan cuman-cuman, pasti ada antum barangnya ada sebabnya ya ada sebabnya antum lompok ada sebabnya antum percuma ada sebabnya tidak, cuma-cuma perasaan sebabnya ketika antum emosinya dikau emosional, bukan antum dengan sehat antum tiap hari ketemu akuran, naji, antum kan kalau antum tiap hari kemudian 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 sering bimbing buruk bimbing buruk bimbing kejam halimau bimbing kejam kucing bimbing seitar bimbing kemudian tiba-tiba antum semuanya ini aku mengetahui perkara yang baik oh ini bukan saya saya kan psikologi saya S1 ini kan agama Islam dalam psikologi saya kental sekali dalam psikologi saya kental sekali jadi kebanyakan saya kebanyakan saya mindset bukan dalam psikologi tapi mindset kalau pikir ya, begitu akhirnya kemudian hidup ya hidup ngorok ngorok ya ngorok ya kemudian sering melakukan hal-hal yang aneh baik baik setan ada jin nah bagaimana dia tidak kontrol itu gangguan jin berikutnya berikutnya adalah saya fitness mana duduk kata isu saya kok makannya pak fitness kan di kantor kan di kantor saya jadi metode TV di metode TV cuma di basnas dan internasionalnya dulu saya 4 tahun di metode TV bagian sales support makanya soal sales penjualan kemudian saya pindah ke basnas kemudian saya pindah ke basnas eh, kalau di basnas sama metode TV ada MOI yang sama soal untuk perol kebanyakan uang gajinya saya juga lagi ada fitness jadi kalau makan banyak yang selesai serumpa lantung ya, terluka sedikit maho makan ikan dirimu ya, cinta nih jangan cinta jangan bagi ikan dirimu juga ya jangan bagi ikan dirimu juga kemudian ya tadi apa lagi ya sering kesulupan sering kesulupan siapa yang sering kesulupan marah-marahmu kemudian gampang kesinggung gampang kesinggung gampang kesinggung ya ya kemudian membagi penyakit dendam yang gak sepuluh-puluh dendam gak sepuluh-puluh ada gak penyakit dendam yang gak sepuluh-puluh sama siapa saja ya, sama siapa saja ya kemudian kalau baca Qur'an sulit telur telur biarnya lancar ya kemudian dia masuk melangkah hal-hal ibadah pada Allah ya penyakit dendam yang gak sepuluh ya penyakit dendam yang sepuluh terus ingat semua ingat terus ya ingat terus orangnya ingat terus bapaknya ingat terus ibunya ingat terus kasihnya ingat terus suaminya ya yang tersebilan sama istrinya seorang Chinese bahasa Islam Alhamdulillah ya suaminya menikah sama suaminya enam putra laki-laki yang sepuluhnya ya kemudian lakinya pas lagi hidup huruf dan menikahat lakinya udah mulai menduwaya ini Chinese sama mas Islam dia akidahnya belum kuat bahwa ini gak begitu juga banyak juga tetupun kalau suaminya dia cinta sama saya kemana-mana akhirnya suaminya kemana-mana kemana-mana terus ya akhirnya abadah 80 saya rupiah kalau orang ini gini gak keserupan tapi ada gini-gini tertentu kalau kita pegang dia akan tahu bapak boleh saya ngomongin oh boleh ibu boleh beritahu ibu 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 anak aku sih yang paling gak setengah sama ibu pembakar wuhh, bapak harus sama cewek hmmm, ini kemudian apa kan? ibu lupus sama ibu pembakar iya, saya luar biaya aja sedang langsung ke ayam ya bikin cari itu tanger kan salah lho, dia gak sadar mulai melempet tuh hukunya orang tanger enggak apa-apa ya, berbicara sama cipu juga enggak, ngajar juga udah akhirnya kita lihat ibu akhirnya nangis-nangis ya saya bilang ya ya, setahun bersama Allah nah kemudian ke hari tiga aja, kalau saya berusaha alhamdulillah, saya berpaksin cepat, lima kelarian alhamdulillah, suami udah mau bekerja lagi ya, boleh kencang kalau saya mau selamatkan di situ, kalau saya biaya jalan ya, oke, siap ya ada lagi ya, suami istri kayak begitu jadi yang bikin istrinya supaya istri tahu ya, supaya kabinnya juga berani kemudian kebal pacok ya, dihargai orang pakai jimat-jimat, pakai isim-isim bakal-bakal ini terus karya ada gak yang punya jimat? ada gak? yang punya jimat, yang punya isim ya yang punya kesakian ya isim atau ketiga atau minyak pangi yang jadi jabe-jabe ya atau cincin ya atau tasbih kalau cincin, kalau pacar jangan dikuang kalau saya aja lumayan ya eh, kalau yang jimat-jimat itu kekulir yang ada rumah hak-hak, wah-wah-wah jim-jim jim-jim teman pedang gak pilih teras alami gitu itu dikuntahin itu bikin semang itu kan nanti jimatnya nih jimatnya yang nanti jimatnya pakatnya komkali tempel gitu ya pakatnya mayor kabur aneh sedang berat 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 ya aku cunggu bambang itu semuanya hancurin bapak-bapas yang mati yang aku bapak-bapak kekris, selorok, cincin, kugel-kugelan, apa aja penjaman yang ikut, sirik, hukum, ada gak? ada gak nih? ya, budu-budit ya? kemudian, malasal saat penjaman, benci banget sama rakyat benci, sama rakyat, sama rakyat, benci banget apa aja kalau menurut pula? 24 tahun pon, penjaman piirin, high speed, kayak gokeng suaranya, kumpingnya tidak, siap tuh? kalau orang nilain亞 ngertMA cacif , stausnya kayak, ngiyangan, ngiyangan hal ini insane, langsung aja ke edipan saya langsung di sududan ya? ya ya coba saya rasa waktu yang mau pertanyaan silahkan mau diluaskan permakalannya silahkan yang mau pertanyaan silahkan ada yang mau nanya yang mau nanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para bolanya di atas sinyal handphone sinyal selamat menikmati selamat menikmati musibah yang melibat kalian itu adalah dosa yang dilakukan dan Allah ampuni sebagian besar yang laki selamat menikmati 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 Udah semua dapat tempat-tempat yang enak, kita kali pampang Sampai kita menemukan tempat itu Cara yang pertama Cara yang kedua adalah yang dilakukan oleh bapak saya Ambil garam, masukkan ke ember, dalam sebanyak yang ambil ke ember Posisinya 60 garam, 40 air Kemudian baca kata-kata air terpahatnya supaya enak aja bisa Kemudian tebatkan di tempat-tempat yang antum gak enak Kemudian cara yang ketiga, air lagi Rumah antum bersihir semuanya Bersihir semuanya Gunakan air itu Air Untuk Yang ketiga Cara yang ketiga Jangan jadikan rumah kalian seperti keburan Ini sayton yang biru min baydi ya'kob fi'i surat al-bathom Sesungguh sayton kabur Dari rumah yang dibacakan surat al-bathom Pecah al-bathom Amin Darikal kita mula roi berfi'i Ibu dan limut dakir Ayah, 50 ya ibu Ibu 50 plus 100 Sampai ayah-sampai 150 Gitu Bisa kan? Sampai 50 Sampai 50 ayah Sampai 50 ayah Sampai 50 ayah Sampai 150 ayah Sampai 150 Puma Yawah Dan Ibu Sekali itu Maaf Ada beberapa pertanyaan Maaf Yang pertama Saya membedakan Misalkan Pembacaan tadi As Sacramento Belipada Kira-kira Penyakitannya Pendel Jin Pembacaan doangnya itu gimana? Yang pertama itu Terus yang kedua Misalkan itu kita merasakan Ini juangan kita ada simulasi Dia itu suka Kalau kita baca Al-Quran Dia malah Entah di situ Terus caranya gimana? Terus yang ketiga Yang keempat lagi Yang ketiga nih Kan perempuan itu suka ada susu KB Itu bolehkah? Yang ketiga saya gak jawab Saya belum tahu Karena saya gak tahu Yang kedua dia Yang pertama itu Tadi bagaimana Melianosa Penyakit Atau membedakan penyakit Dengan perati Al-Qur'anya Apakah kita beri diusaha tidak? Pelakuan apa saja? Yang mbak bisa Yang mesti bisa lakukan saja Al-Qur'anya itu Bukan perubatan susu KB Ayat ini tadi saya katakan Bukan untuk membuat penyakit Yang memulakan susu Semua Al-Quran ada syifat Semua Al-Quran ada syifat Pak bukan? Paling rapinya Tapi biasanya Kalau susu itu Lumpu Kerjanya dijadakan sini Nih Jadakan hati Biasanya di hati Biasanya di hati Sini 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 Kemudian Masukkan separah Karena suka mikir cowoknya Gini 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 Pek cek tangan jika kita bacakan kuala sedangkan gini ada kalau gini itu selangkuh gini gak bakal ganggu gini pasti ada di rumah itu di rumah itu masih ada ya kapan-kapan Rasulullah SAW kalau kita mau masuk ke rumah Bismillah biar gini gak masuk ke rumah habis peser Bismillah kalau mau masuk ke rumah kalau rumah ini kalau di rumah ini dari sahabatina ada lagi dong jini dalam lagi kalau mau berjina apalagi kalau mau makan apalagi kalau makan apalagi Bismillah ada lagi pada jini di rumah ada banyak jini kalau ada jini muslim gak bakal ganggu gak bakal ganggu kalau jini muslim dia gak bakal ganggu kita biarin aja gak bakal ada masalah jini muslim mau jina tapi kalau kita dia jini muslim dia akan sakit sendiri dia akan sakit sendiri saya pernah merukia yang merukia begitu kalau saya disalah-salahnya dengan akhlapnya ini gak masalah aja dibandingkan apinya dia dikira tersalut apinya kulat juga ini kulat-kulat ada mental pastikan ketika antum merukia itu dalam merukia riba nih tidak mental itu kuatkan diri antum ustad setelah sebu terus terus empat tahun ke lima tahun terus jangan kalah trus nasi antalamualaikum yaudah ya gak abis kelaman rukia itu gak bikin sekali ada yang suka yang beri lah ada yang beri ya saya aja panggil ini nanti kalau sakit lu pagina saya mau terus begini ibu jangan sampai antum punya perawan kan mau makanya makanya di tahgir ustad begini merukia cewek ya antum antum bisa merukia jadi begini supaya antum bisa merukia ibu antum merukia anak antum merukia jadi antum nanti merukia jangan sampai dipikirkan priasing ini karena antum gak bisa merukia jadi aneh merukia betul gak terlantum dia terlantum oke, ada waku, terus jajah kan gitu bukan jari duit, oke bukan baik, santun satu satu ya, dua ya, sudah selesai masalah masalah masalah, apakah engkau bantuan itu bisa berulang, misalkan gini saya bilang, saya bilang saya bilang, karena saya tahu karena sebenarnya, dia pas dia bilang, saya bilang, saya bilang saya bilang, saya bilang, lalu pas ketemu sama temen saya lalunya, tidur tidur, cuman kayak seperti biasa, bangun terus setiap 15 minit, bangun kalau kecil, bangun lalu kecil, bangun kemudian, saya berjaya sendiri, gila, dengan masalah yang dikai surat terakhir dan saya pertama cuman saya dikasi ke masanya gak mau air minit yang biasa, mau gitu ya oh, nah setelah itu, saya baca dengan surat baca surat yang dikai surat terakhir saya tahu dia masih semakin hangis semakin hangis, semua keringat terus saya itu apakah itu dengan saya yang kali itu akan jelas begitu iya, kalau rukian itu mungkin kayak pesan lain itu banyak kan rukian pegang santu buat santu jadi itu begini antum lagi kesurupan dipegang sama antum antum disurupan pula dia kesurupan dia kesurupan, dia kesurupan itu kamu menulis kan gak? fitnah dia ada jinnya tapi yang lagi maten makanya yang paling betul adalah kata langkau saya jangan semua yang membutuhkan yang kesakitnya aja cuma waktu itu saya itu biasanya kalau dia jangan bersujuan apa memang? bukan, gak juga saya gak tahu tapi itu jelas secara langsung jadi seolah-olah kita ingin bilang temen itu buat jin seolah-olah soalnya itu dia itu dia 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 ya mungkin saja tapi yang penting adalah hidupannya kita pilihan harus antum juga merugian antum dan antum jangan sampai orang itu datang yang kemari dengan pengertian bukan berumuran khawatir aja tapi bukan berarti antum kita punya pikiran sujun tiga maksudnya kita berhati-hati lebih baik berhati-hati ya kalau dia nular mungkin ya mungkin gak juga mungkin iya ya akhir usianya 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 kita kita berhati-hati terus kalau kendut normal kalau dia mau kalau tidak merok, kita nafas di sini kan ada dua lubang di sini kan kalau kita lagi begini, tekan tekan, tekan nafas ya kan, temen-temen kan seperti itu, ini di lepas begini jadi dia nyaman jadi dia bisa lepas nah, tapi kalau dia mengolah ke super power ya, sampai 2 kg ratus sepuluhnya masih beneran ya, kebis itu harus berpuluh di usia caru kia-kia ini kita harus capat ya dari kelas apalang seluruh dia sebelum tidur, kita akan capat ya tutup ya, kalau dia kasan, temen-temennya malah orang tua tadi asin ya, ini masih kejalan-kejalan kalau kejalan-kejalan awal 2-3-4 ditukung berarti ini tidak tapi yang lain, tidak maksudnya beda saja memang tidur kalau merok lihat jangan-jangan ayah tinggalkan terlalu nanya sih ini bapak saya kalau merok tidurnya misalkan lu saya juga tinggalkan capek tapi dia nangisah itu tidak akan tuduhan apa rasa belakangnya ya, kalau kita kan yang sajana ini yang sajana ini tidak bilang kamu meroknya enggak apa sih yang dia bikin nama tadi itu pikir kita kan kenapa bernyawa oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih